Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf tadi terputus ya Hai sekarang saya ganti device Hai ternyata kalau pakai Android tadi putus tapi bukan bisa jadi bukan karena pakai Android jadi kita tunggu sebentar tadi karena udah bicara-bicara saya nggak akan ulangin lagi ok kita kita daria ok hai 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 siap hai hai Oh oh Hai jantai Hai area Hai sambil nunggu Hai kalau teman-teman ada Hai yang mau ditanyain silahkan hai 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 Oh belum juga Hai kek Ayo kita undang undang lagi Hai Hai Oke Sedang on TV join Ini Oke Ditunggu 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 Oke Tamu kita kali ini Dari Wanita cerdas tangguh Bu Eni Yulia Janti panggilannya Bu Eni Bu Eni Di Jakarta Tapi Bu Eni kok saya gak bisa liat ya Cuman hitam aja Apa emang bener Yang lain bisa liat gak Kalau suaranya Bu Eni Kedengeran gak sama Suara saya Kedengeran sama Bu Eni gak Halo Cek cek Oh Suara Bu Eni gelap betul Dari tadi bukannya gelap Buen Oke Saya Eh udah deh Saya Saya remove dulu ya Bu Nanti saya invite lagi Oke Eh Ada Budi Budi How are you Budi Bu Eni nya malah gak ada Oke Bu Farida Juga Belum Oke Kita ngobrolin apa ya Ngobrolin Mengenai Ini aja deh Mengenai Kemarin Ada Salah satu channel Yang Channel Channel penjualan ya Channel penjualan yang Dilarang oleh pemerintah Nah Saya jalan-jalan tuh Kemarin ke Satu desa Desa wisata namanya Desa Temdi Desa Temdi itu Di Bantul Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta Waktu Waktu Saya datang ke Tokonya mereka Mereka tuh jualan ini Kerajinan Entah itu Kanjang-kanjang Terus ada Ornamen-ornamen Buat ditebal di dinding Macem-macem Dari Dari Bambu Terus ada Dari Daun Ece Senggondok Nah Saya lihat Ada satu ruangan Mereka Ruangan yang mereka itu Dimana Mereka mendisplay Dan Menjual Menjual Barang-barang yang ada Terus Saya lihat juga Ada empat atau lima Handphone gitu ya Berjajar dengan Dengan Trailer Code-nya Berdiri Sudah itu Saya tanya Sama mereka Mbak Mbak Kira-kira Kemarin Penjualannya Berkurang gak sih Dengan Itu Tutupnya Salah satu Social media Yang bisa Bisa Bertajaksi Mereka Mengatakan Secara Umum Enggak Enggak terpengaruh Karena masih ada Toko hijau Sama toko orange Jadi Mereka Masih live Di Platform Tersebut Tetapi Mereka Mengalihkan Penjualannya Ke Platform-platform Lain Jadi memang Agak Agak Ada satu langkah Lagi ya Jadi gak bisa langsung Transaksi disitu Dan Mereka Mengatakan Bahwa itu Tidak Mempengaruhi Penjualannya Mereka Karena mereka Memang eksis Di Beberapa Di Tokped Di Shopee Gitu Sudah eksis Dan Semua Barangnya Dikirim Semua gitu ya Jadi jarang sekali Orang datang Ke tokonya Dia kecuali Waktu itu saya Karena memang Saya tinggal Di desa wisata Tersebut Nah Jadi Sebenarnya Yang Hikmah Yang kita ingin Ambil itu Bukan Bukan Tidak Berkurangnya Tetapi Ada satu langkah Yang membuat Lebih Panjang Prosesnya Untuk melakukan Penjualan Kalau bisa Dipermudah Kenapa Dipersulit Itulah Kira-kira Jadi Perlu Ada Kajian Untuk Membuka Ulang Channel Atau Kanal Tersebut Karena Menurut saya Buat Kita yang Jualan Kanal Tersebut Bermanfaat Bermanfaat Sekali Gitu Oke Ada Sila Apa kabar Sila Dari Bang Bu Eni Oke Udah saya Exemp Bu Bu Mana Satu lagi Bu Oke Udah ada Nah Assalamualaikum Pak Indra Assalamualaikum Akhirnya Iya Apa Pak nih Tadi udah Masuk Keluar lagi Iya Terima kasih ya Pak Sama-sama Ini Kasih Dari Kesempatan Iya Iya Ini tunggu Bentar Kok Cuma Hitam aja Tapi Suaranya Kedengeran gak Cek 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 Halo Kedengeran Jelas Pak Saya denger Tunggu Tunggu Iya Oh itu udah Kelihatan tuh Ada videonya Sedikit Hmm Yaudah kita Lanjut aja ya Baik Oke Nah Selamat datang di Ngobras Ke 441 Sebelum kita Ngobrolin Mengenai Usahanya Ibu Kita Perkenalan Pribadi dulu ya Baik Silahkan Bu Oke Terima kasih Pak Indra Untuk waktu dan Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nama saya Nama saya Ini Dunggisili saya Di Jakarta Barat Tepatnya Di Tanjung Duren Grogol Untuk saat ini Ini langsung Usaha saya nih Pak Hobinya dulu dong Hobi Hobi Bu Eni apa nih Hobinya banyak banget Pak Hobi yang paling Paling-paling Saya Sukai Sampai saat ini Mungkin Hacking ya Pak Saya Di jalan-jalan Ke negeri Di atas awan Oh Kemana tuh Ibu Farida Saya remove sebentar Saya add lagi ya Alhamdulillah Terakhir saya Masih dikasih Kesempatan Untuk sampai Di puncak Gunung Kirmu ya Pak Wah Itu saya Belum pernah itu Ayo Pak Seru Pak Kapan terakhir Terakhir itu Saya Oktober 2021 Eh Agustus ya 2021 Karena setelah itu Alhamdulillah Saya ditegur Kali ya Pak Saya dikasih musibah Kaki saya Kedera Musibah keserakannya Pak Dan saat itu Saya sudah rencananya Sebulan lagi itu Jalan ke Rinjani Pak Waduh Tapi ternyata memang Rencana Allah Lebih Yang terbaik Iya Tapi gak apa-apa Rinjaninya gak kemana-mana kok Iya Pak Masih Masih di Kembalun Pak Alhamdulillah Terakhir saya naik Rinjani itu 2018 Waduh Setengah mati Oh Oh itu saya ke Semeru Pak 2018 Saya belum sempat tuh Mau tuh Mudah-mudahan kita Bisa bikin Masih tutup ya Pak ya Iya Pak Coba Mau gak Bu Eni Bu Eni bikin Oke OC Pencinta Alam Oh Insya Allah Siapa Oke Untuk Segala usia nih Pak Kalau saya kan udah Usia di atas Gak apa-apa Saya lebih di atas lagi Dari Bu Eni Masih aja Naik-naik Manjat Sering ya Pak Penra udah sering Pak Iya Sering Tapi Kemarin berhenti kan Berhenti Udah itu kemarin mulai lagi Ke Surken Surken Oh Oh Iya 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 Agak Paling Gampang sih ya Pak ya Surken Pak Paling dekat Paling Iya Ini Tapi naiknya juga Gak gampang juga Naiknya Kalau sudah terbiasa Mungkin Apa ya Ya kalau cape Pasti semua cape Ya Pak ya Tapi Sambil menikmati Indahnya TV sekitar Itu luar biasa ya Pak ya Sambil menikmati pisang goreng Iya Di puncak ada yang jualan kok Pak Di puncak gunung gede ada yang jual nasi ujung Iya ada pos 1, pos 2, pos 3 Ada yang jualan terus Eh Bu Farida Terputus nih Bentar ya Saya Invite lagi Bu Farida Halo Putri Apa kabar Malam Waalaikumsalam Shila Mirsya Dari Liharyanto Wui Salam dari kerinci Saya Saya pernah naik kerinci 2018 Akhir Oh Eh 2019 Sorry 2019 2019 Itu Gunung Tertinggi Nomor 2 Di Indonesia Iya betul Pak Raung gak nyoba Raung Pak Gunung Raung Belum Belum Pak Masih banyak lah Pokoknya yang belum Cuma Kerinjani Merapi Kerinci Gede Pangrango Apalagi ya Udah itu dong Kirmu ya Pak Bagus Eh udah ya Pak Udah pernah ya Belum 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 Padahal itu tempat Pak Ini saya Oke Nah ini Bu Farida Kayaknya ada Trouble Halo Bang Nanti kita Sekarang kita Ngomongin Usahanya Ini ya Baik Pak Oke Silahkan perkenalkan Usahanya sekalian Promosi aja Promosi Kebetulan Saya awali dari Dari awal ya Pak ya Awal saya Usaha itu Kebetulan saya Ikut Di awal itu saya ikut Pelatihan Pembuatan Jamu Dalam bentuk serbuk Oh iya nama usaha saya Omah Jamu Telu Omah Jamu Telu Iya Soalnya kalau Omah Jamu Loro Nanti salah Orang pikir Loro susah gitu ya Iya Loro sakit ya Pak Loro sakit Iya Ya saya diawali Dengan ikut pelatihan Kemudian Mungkin Saya rasa Aku gak ada salah Karena memang Bagus ya Menurut saya Itu Termasuk Gerbal ya Pak ya Pelatihan Dari pelatihan Langsung saya Jalan Untuk Pemasarannya Kebetulan Awal-awal itu Dari Dari mulut ke mulut Gitu Pak Saya paling Apa Di WA aja gitu Promonya saya di WA Terus di Ada IG Terus Di Saya ada di Apa Sofit Tokopedia Cuman Itu kendalanya Memang Pemasarannya saya Gak begitu Pinter Pak Jadi Jadi ya Ya udah Saya mengalir Mengalir Begitu aja Walaupun Saya pengen Usaha Saya pengen Sukses nih Pengen Penjualan saya Itu Bener-bener Melonjak Gitu Pak Nah Pas Pandemi Tahun berapa ya Pak Itu kebetulan Justru di saat Pandemi Lumayan Banyak Untuk penjualannya Pak Karena Saya kan bikin Empon-empon juga Pak Kan ada jahe merah Punit asem Empon-empon Kebetulan Empon-empon itu kan Kasiatnya mungkin buat Apa ya Daya tahan tubuh Gitu ya Pak Jadi Alhamdulillah Di saat pandemi Saya Lebih Banyak produk itu Ke jahe merah Sama Empon-empon Terus Apalagi ya Pak Jadi Harganya berapa Belinya dimana Terus Terbuka Untuk Kolaborasi Gak dengan yang lain Gitu Jadi reseller Misalnya Contoh Untuk Harga Saya kemasannya Itu Oh iya Untuk Perizinan Alhamdulillah Saya sudah sampai halal Sudah semua Alhamdulillah Haki untuk Logo juga Sudah Jadi tinggal Kerja Untuk pemasarannya Gitu Pak Kalau harga Saya Buat dalam kemasan Seperti 4 kilo Itu Itu saya jual Dengan harga 35 ribu Dan itu Extractnya ya Pak Bener-bener Extractnya ya Jadi Apa Ampasnya Gak saya ikutkan Gitu Terus Terus Ada di Tokopedia Ada di Sopi Ada di Instagram Juga ada Facebook juga ada Cuman belum Full Saya Pak Untuk promosinya Gitu Pak Sudah pernah Pasang iklan Di Facebook Belum Sudah Facebook Di Instagram Cuman Cuman kalau Untuk di Kayak di Apa Pak Tokopedia Karena saya sadar Untuk bahan Baku Pembuatan jamu Itu kan Setiap daerah Pasti beda Pak Kebetulan Karena Saya tinggal di Jakarta Harganya itu Lebih tinggi ya Dibanding di Daerah-daerah Yang memang Mungkin banyak Petan Jahe Apa Tencur Punyit Gitu Jadi kadang Saya lihat Di Persaingannya Persaingan harga Di online Gitu Pak Banyak banget Yang harganya Itu di bawah Cuman saya juga Belum tahu juga Kualitasnya seperti apa Tapi saya tetap Gak putus asa sih Saya tetap Maju terus Karena buat saya Kalau kita Usaha Pasti berproses Ya Pak Dan setiap orang itu Pasti Berbeda-beda Prosesnya Kalau kita melihat Orangnya udah suka Enak banget Udah suka Capan saya bisa Sesuai Cuman kalau buat saya Ya udah Saya jalanin aja Ya tentunya Iqar juga Dengan promosi-promosi Gitu Jadi Semoga Bisa sampai Amin Sampai ke Benar-benar Sukses Amin Amin Ya itu Pak Kita ceritanya Oke Punya reseller Gak Sampai sekarang Kebetulan Ada sih Pak Karena saya Memang carinya reseller Cuman Lebih banyaknya Yang pembelian langsung Pertama saya Gitu Oke Oke Jadi Kebetulan saya kan Misalnya ada komunitas Enam Ada komunitas Apa ya Tiap Ngumpul yaudah Saya bawa aja Gitu produknya Pak Oke Wah Katanya Gak pinter Jualan Ternyata Pinter Sekali Belum Pak Belum merasa Pinter saya Pak Karena Namanya kita Memasarkan kan Ada target ya Pak Ya Oh saya pengen targetnya Seperti ini Buat diri saya pribadi Jadi Saya belum Belum sampai Ke target Yang Saya Ini Coba Jadi masih Kayanya Harus banyak belajar nih Sama Pak Indra Untuk pemasaran Iya Jadi Tadi Waktu di awal Saya cerita mengenai Itu tuh Cerita mengenai Ada pertanyaan Dari Dari Salah satu Sahabat Ngobras Dia bilang Dia udah buka Toko Outlet Tapi Tetep aja Omsetnya Belum naik Nah itu Ada beberapa Ada beberapa Faktor Ya Yang menyebabkan Belum Naiknya Omset Tapi Memang Kalau kita Perhatikan Makin Makin Lama Kita di Tempat tersebut Makin Orang Makin Kenal Makin Kenal Atau Makin Tahu Makin Tahu Bahwa disitu Ada toko kita Jadi Emang Bener Bener Berproses Semuanya Ini total Jadi Jualannya Gak 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 Pak Toko Kan Enggak Pak Oke Online Aja Oke Kebetulan Saya ada 17 Macam Ya Pak Untuk Jenis Jamunya Itu Berapa Macam 17 17 Oh Banyak Juga 10 Pak Yang dihalalkan Oh Allah Barakallah Itu Udah Luar biasa Itu Ya Makanya Saya Pemasaran Juga Bingung Untuk saat ini Baru Paling Jahe Merah Yang ini Jahe merah Sama Kunyit Asem Sama Untuk Untuk Lambung Apa Saya jadi Lupa Kemulawak Oh Kemulawak Ya Itu kan Memang Bagus Banget Untuk Yang punya Sakit Lambung Sementara Itu Yang Yang lainnya Masih Sedikit Penjualannya Itu Yang Proses Halal Gimana Kebetulan Saya kan Masuk Di UMKM Jakarta Barat Ya Pak Iya Nah Jadi Saya dibantu Untuk Dari Perizinan Sampai Halal Terakhir Kemarin Sudah Sudah Tinggal Pemasaran Aja ini Tapi itu Gratis Prosesnya Gratis Alhamdulillah Gratis Semua Pak Alhamdulillah Ini ada Bu Ada Budi Ketua Dari WCT Apa Kabar U'un Apa Kabar U'un Bu Farida Saya Cari-cari Gak Ada Bu Farida Bila lagi Ini ya Ada Kendala Ya Temen dari Kerinci Ingat banget 2019 Saya naik Gunung Kerinci Waktu itu Sampai puncak Gak bisa Lihat apa-apa Karena Saking Badainya Saking Badainya Tapi masih bisa Jalan Masih bisa Jalan Tertati Tapi Anginnya Kenceng banget Dan dingin Kalau Terbiasa Jadi Waktu itu Ya pokoknya Fotonya sama Plank Plank Kerinci Ketanya 3800 Pakai Plank Udah Itu Udah Cukup Menyenangkan Ung Ini topiknya Kita Ngobrol-ngobrol Sama Bu Eni Tentang Usahanya Bu Eni Namanya Omah Jamut Telu Harusnya Ada satu Tambah lagi Bu Farida Tapi Bu Faridanya Kayaknya Ada kendala signal Iya Tadi dari awal Bisa Pak Iya Nah Dari awal Bisa Coba ya Aku Telefon Winnie Suruh Suruh Bantuin 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 Biar 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 bisa On-line Lagi Biar Wini 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 Nah Misalnya Salah Pak Boleh Umbungin Bu Farida Dulu ya Pak Oke Makasih Ya Jadi gini Misalnya Besok 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 Itu Punya Target Penjualan Katakanlah Sepuluh Sepuluh Orang Beli jamuk Nah Bu Eni Harus Tahu Persis Kirim Informasi Ke Berapa Orang Pada Hari Itu Supaya Ada Sepuluh Orang Yang Beli Bisa Jadi Bisa Jadi Kita Kirim Informasi Sepuluh Yang Beli Sepuluh Tapi Biasanya Biasanya Kalau Kita Kirim Ke Lima Puluh Orang Informasinya Itu Yang Beli Sekitar 20% Berarti Sepuluh Nah Berarti Setiap Harinya Kalau Punya Target Sepuluh Itu Harus Kirim Informasi Mengenai Jamunya Macem-macem Mulai dari Hasiat Jamunya Informasinya Dari Harganya Terus Dari Hasiatnya Dari Ada Promonya Dari Yang Lain-lainnya Atau Testimoni Orang Itu Bisa Dikirim Sebagai Informasi Untuk Memancing Percakapan Komunikasi Nah Kalau Misalnya Sudah Berkomunikasi Ada Tektokan Itu Namanya Interaksi Dan Dari Interaksi Itu Kalau Misalnya 50 Informasi Dikirim Interaksinya Mungkin Separohnya Gitu 20 25 Terus 2025 Yang Akhirnya Ujungnya Transaksi Itu Mungkin Sekitar 10 Atau Antara 5 Atau 10 Jadi Setiap Setiap Usaha Itu Ada Angka Seperti itunya Tapi memang Kita harus Uji coba Uji coba Selama Berapa Munggu Hal Seperti itu Menghasilkan Berapa Banyak Nah Kalau Misalnya Kita Ternyata Memang Harus Kirim 50 Untuk Target 10 Besoknya Harus Kirim 50 Juga Tapi Yang Berbeda Bukan 50 Yang Sama Yang Berbeda Terus Nanti Berbeda Lagi Berbeda Lagi Nanti Mungkin Baru Seminggu Muter Lagi Orang Yang Sama Atau Bahkan Berarti Kalau 50 Kali 7 Berarti Harus Punya Nomor Kontakt Gitu Ada 350 Minimal Nah Gimana Kalau Kita Tidak Punya Cukup Nomor Di Handphone Kita Untuk Kita Berarti Kita Harus Kolaborasi Sama Orang Handphone Kontaknya Lebih Banyakan Dari Kita Jadi Kalau Digabung Misalnya Jadi 500 Jadi 1000 Nah Kalau Misalnya Satu Minggu 350 Nama Muter Tapi Kalau Kita Punya 1050 Gitu Ya Baru Minggu Ketiga Orang Yang Sama Ketemu Lagi Supaya Nggak Terlalu Nggak Terlalu Istilahnya Nggak Terlalu Bertubi Tapi Menurut Saya Seminggu Sekali Sudah Sudah Aman Kirim Orang Informasi Jadi Nggak Setiap Hari Dan Informasinya Harus Dari Pengalaman Saya Bu Ini Harus Personal Jadi Harus Nyebut Nama Assalamualaikum Bu Eni Semoga Dalam Kondisi Baik Dan Denteran Dan Diberkahi Allah Hari ini Saya mau Berbagi Mengenai Salah Satu Dari 10 produk Kita Yang Punya Hasil Ini Jadi Itu Soft Selling Terus Di Ujungnya Kita Berharap Dia Ada Dari Kita Ada Call to Action Call to Action Itu Apa Ada Ada Ucapan Supaya Dianya Ada Aksi Misalnya Ayo Segara Hubungi Kami Di Nomor Ini Mumpung Persediaan Terbatas Misalnya Contoh Nah Itu Call to Action Nah Hal-hal Seperti Ini Memang Diajarkan Di Banyak Pelatihan Tapi Memang Intinya Kita Harus Praktek Dan Waktu Praktek Itu Ada Pendamping Sehingga Pendamping Itu Bisa Bisa Ngasih Dampingan Ke Kita Sharing Sharing Pengalaman Pengalaman Oke Bu Farida Lagi Coba Rista Wow Ada Yanni Uno Oke Ini dia Warung Bu Farida Nah Jadi Dan Itu Kalau Di Bahasa Bisnisnya Kita Siapin 50 Nomor Hari Ini 50 Besok Itu Namanya Mengisi Pipa Pipelining Mengisi Pipa Mengisi Corong Corongnya Diisi Supaya Besoknya Ada Lagi Yang Kita Kirim Besoknya Lagi Yang Kita Kita Persiapkan Selain Selain Apa Yang Dilakukan Oleh Bu Eni Yaitu Tadi Pergi Ke Acara Sambil Bawa jamunya Dan Menjual Dan Seterusnya Itu Sama Dengan Pameran Udah Pernah Ikut Bazar Bazar Gitu Dini Sebetulan Sudah Pak Berapa Kali Cuman Kadang Kendalanya Karena Saya Masih Punya Anak Kecil Masih Sekolah SK Jadi Kadang Bentur Sama Waktu Antar Jemput Pak Kalau Tempatnya Dekat Biasanya Saya Alhamdulillah Bisa Ikut Tapi Kalau Lumayan Jauh Tidak Terjangkau Iya Nah Tadi Udah Udah Bener Yang Dibilangin Nama Bu Ini Bahwa Bahwa Mencari Reseller Atau Menjual Melalui Reseller Kenapa Karena Setiap Reseller Itu Punya Nomor Kontakt Yang Berbeda Lagi Dengan Kita Kan Nah Jadi Mereka Punya Punya Informasi Yang Dikirim Kepada Orang-orang Yang Berbeda Dengan Yang Biasa Kita Kirim Nah Reseller Itu Sebenarnya Adalah Tadi Itu Tadi Kalau Nggak Salah Ada Namanya Mbak Sila Mbak Sila Itu Gabung Tadi Dia Jualan Ini Mulai Dari Mulai Pandemi Jualan Baju Gamis Abaya Tapi Punya Suatu Suatu Keterbatasan Yaitu Dia Tidak Keluar Dari rumah Karena Dia Punya Anak Kecil Nah Jadi Apa Yang Dilakukan Dia Membangun Suatu Jejaring Isinya Reseller Semua Dan Ini Anggota GOC Nah Setelah Dua Tahun Ternyata Dia Berhasil Membangun Di atas Seribu Reseller Di atas Seribu Reseller Nah Jadi Dia Hanya Menjual Ke Reseller Tersebut Dia Nggak Melayani Penjualan Langsung Karena Apa Karena Kalau Dia Juga Masih Jualan Resellernya Merasa Merasa Nggak Disupport Nah Jadi Alhasil Apa Omset Dia Itu Adalah Kinerja Dari Semua Reseller Dia Yang Seribu Lebih Orang Muta Nah Menurut Saya Kalau Kita Punya Keterbatasan Nggak Bisa Keluar Keluar Rumah Atau Ini Di Sekarang Ini Dimungkinkan Menggunakan Teknologi Teknologi Seperti ini Yang Kita Sekarang Lagi Pakai Ini Untuk Berjualan Atau Setiap Minggu Kita Mengumpulkan Orang-orang Yang Akan Menjadi Reseller Kita Nah Tinggal Kita Cari Bentuk Harga Kesepakatan Yang Sama-sama Menyenangkan Untuk Resellernya Dan Produsen 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 Kira-kira Gitu Pro Nah Saya Mau Nanya Selama Usaha Ada Ini Nggak Ada Cerita Cerita Yang Bisa Dibagi Ke Saya Tapi Yang Rasanya Kayak Jamu Yaitu Puai Pasti Ada Pak Bersedia Dibagi Nggak Ke Saya Itu Tentang Apa Misalnya Apa Tentang Pemasaran Saya Atau Tentang Di saat Saya Produk Binya Tentang Apa Boleh Yang Sampai Sekarang Masih Ternyang Rasa Pahit Itu Terus Jalan Luar Apa Hikmah Apa Dan Seterusnya Mungkin Mungkin Kalau Untuk Penjualan Alhamdulillah Yang Ngerasain Yang Ditolak Kayak Kalau Marketing Alhamdulillah Cuman Mungkin Proses Produksinya Ya Pak Karena Kalau Untuk Jamu Itu Memang Memang Pernah Diajarkan Pernah Dibilangin Kita Itu Kalau Produksi Jamu Jangan Sampai Kita Itu Mood Kita Lagi Lagi Bad Mood Tapi Memang Selama Ini Itu Yang Saya Alamin Jadi Udah Biasa Saya Bikin Jamu 3 Kilo Atau Gagal Udah Bener Tidak Bisa Dimansatkan Lagi Itu Yang Sering Gimana Si Pak Namanya Apa Yang Kita Produksi Apa Yang Kita Bikin Di Akhir Cerita Itu Bener Bener Tidak Bisa Apa Ya Itu Buang Sial Itu Aja Si Pak Yang Beberapa Kali Itu Oke Oke Karena Mungkin Pemasaran Produksi Saya Juga Masih Belum Yang Dalam Skala Besar Gitu Pak Mungkin Pengalaman Cerita Paisnya Masih Sebatas Di Produksi Aja Pak Oke Waduh Makasih Dibagi Ceritanya Ini Bu Farida Udah Beberapa Kali Saya Invite Tapi Belum Berhasil Setiap Kali Saya Invite Kayak Gagal Gitu Oke Signal Kamu Bikinanya Pak Iya Ini Kayaknya Signal Ada Kenalah Signal Atau Software Atau Apa Gitu Tapi Gapapa Ada Boleh Saya Bertanya Pak Boleh Nah Jadi Misalnya Tadi Saya Komentari Bikit Yang Menarik Saya Baru Kepikiran Kalau Kita Lagi Produksi Ternyata Energi Kita Negatif Gitu Ternyata Produksinya Enggak Sukses Gitu Ya Karena Beberapa Kali Saya Gagal Memang Saya Satu Mungkin Enggak Mesti Oh Kita Lagi Masalah Enggak Mungkin Lagi Terbunuh Dua Memang Mungkin Lagi Apa Ya Dalam Kondisi Capek Gitu Pak Terus Ya Mungkin Kadang Lagi Ada Yang Dipikir Itu Yang Saya Rasa Seperti Itu Ya Mungkin Semua Untuk Semua Produksi Apapun Mungkin Mungkin Seperti Itu Juga Gitu Mesti Saya Seperti Saya Produksi Janguk Gitu Seperti Itu Iya Tapi Masuk Masuk Akal Sih Bu Soalnya Kalau Kalau Energi Kita Positif Keluarnya Akan Baik Kalau Negatif Dia Akan Sesuai Dengan Itu Oh Ini ada Bu Farida Selamat datang Bu Farida Udah Bisa Dengar Nggak Iya Udah Bisa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya maaf Bu Farida Jaringan Saya Agak Keganggu Ini Pak Mungkin Karena Habis Hujan Kali Jadi Ini Pak Susah Bang Yang penting Gigi Berjuang Gigi Terus Sampai Akhirnya Masuk Dan Bisa Ngobrol Sekarang Iya Alhamdulillah Gimana Pak Sehat Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Bu Farida Gimana Ya Perkenangan Saya Bu Farida Dari Komunitas Wanita Cikardesan Tangguh Saya Diminta Sama Bunda Dian Untuk Bergabung Sama Bapak Di IG Nya Kebetulan Tadi Saya sedikit Sibuk Pagi Bapak Kata Bunda Dian Mendadak Mereka Permintaan Untuk Live Jadi Ya Udah Saya Okehin Saya Sempetin Alhamdulillah Terkenalan Sama Pak Indra Kalau Mendadak Itu Biasanya Ada Yang Ada Yang Nakal Karena Biasanya Kalau Ngobras Itu Dipersiapkannya Udah Jauh Hari Tapi Mungkin Ada Yang Harusnya Diundang Malam Ini Ternyata Gak Bisa Terus Ada Pengganti Dari Komunitas Tapi Gak Apa-apa Yang Penting Kita Udah Silaturahmi Iya Pak Ini Ada Saya Ngapa Dulu Bali Ada Di Pekalangan Apa Ini Ada Pengantin Baru Rani Rats Konsisten 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 Karena Silaturahmi Oke Tadi Ada Pertanyaan Dari Bu Endi Tapi Sebelum Pertanyaan Itu Silahkan Promosi Usahanya Dari Bu Farida Mangga Usaha Saya Sebenarnya Usaha Itu Kecilan Gitu Sembilan Saya Pempek Gitu Kan Pempek Tapi Pempek Saya Sama Cilok Sama Mie Ayam Usaha Rumahan Gitu Ya Pak Yang Omsetnya Gak seberapa Cuman Ya Apa ya Rumah Sangga Gitu Ya kan Kali Kemarin Pandemi Itu Kan Bener Kemasukan Gak Ada Gitu Ya Pak Jadi Saya Sebenarnya Usaha Udah Lama Sih Udah Sikup Lama Saya Di rumah Sekarang Sampai pandemi Kemarin Saya Bertahan Juga Dengan Cara Promosi Temen Gitu Kan Saya Kan Gojek Gitu Kadang Dia Yang Masa Rimp Gitu Gitu Banyak Sih Suka Dukanya Gitu Dari Mulai Terbatasan Modal Terus Terbatasan Apa sih Sarana Gitu Kayak Tempat Kayak Gitu Gitu Karena Kan Daya Beli Masyarakat Gitu Kan Gak Seperti Dulu Sekarang Ini Agak Menurun Gitu Ya Pak Jadi Terkendala Itu Ata Sebenarnya Harus Punya Ide Untuk Saliran Kemana Kemana Terkadang Ditip Frozen Food Kayak Gitu Pak Selain Selain Kuliner Apa Bu Farida Kuliner Ini Saya Juga Lagi Mendalami Terapi Biasa Terapi Bukam Sama Apa Apa Bio Bio Elektrik Jadi Pengobatan Pengobatan Sunnah Ya Pak Ya Jadi Sampai Saya Jualan Saya Menerima Panggilan Untuk Pusam Untuk PE Dan Sering Ngedain Baksas Baksas Saya Ikut Baksas Di Berbagai Tempat Menolong Sama Bisa Mengobati Sendiri Keluarga Dan Teman Teman Jadi Ada Apa Ya Baru Baru Beberapa Tahun Ini Saya Ikut Penjualan Saya Alih Ke Anak Anak Saya Jadi Saya Bisa Keluar Keluar Rumah Untuk Menerima Panggilan Bekam Alhamdulillah Jadi Hari-hari Juga Itu juga Bekam Juga Iya Alhamdulillah Saya Baru Jadi Bekam Tadi Katanya Yang Bekam Ini Sedikit Darahnya Tapi Wontor Emang artinya Apa sih Kalau kentol Dari Alaman yang Saya Dapat Selama ini Selama Membekam Itu Darah Yang kentol Itu Toxin Dalam Tubuh Kita Itu Banyak Laki-laki Gitu Kan Dia Enggak Mengeluarkan Darah Jadi Dengan Cara Mengeluarkan Toksin Dalam Darah Itu Dengan Cara Bukam Saya Sudah Sering Ngebukam Di Kepala Sampai Darahnya Jeli Gitu Ya Alhamdulillah Ada Keluhannya Gitu Maksudnya Berkurang Dan mereka Merasa Nyaman Dan saya Juga kan Merasa Senang Karena Itu kan Termasuk Sunnah Pengobatan Sunnah Ya kan Cara Rasul Wah Tidak Itu yang membuat saya Membuat saya tertarik Untuk belajar Bekam Dan memprastekannya Gitu Gak pak Rutin pak Bekam Sebulan Sekali Keseringan Gak Gak Sebulan Sekali Iya Gak Gak Oke Itu Bentar Ini kita masih punya waktu gak Kita tambahin 15 menit lagi ya Kita tambahin 15 menit lagi Bu Eni Bu Eni tadi mau nanya apa Bu Eni Oh iya Tadi kan Indra Sempat menjelaskan Untuk yang Apa Kita promosi Si IWA Itu pak Beberapa Kontak Itu Kebetulan Kalau kontak Kalau kontaknya Saya ada 1080 Pak Cuman ya itu Saya belum Bisa Bagaimana caranya Untuk Mempromosikan yang Seperti Tadi Pak Indra Jelaskan Tadi Agak Jadi Agak Keputus Agak Keputus Tadi Oh Iya kebetulan Kayaknya Headset Masuk Baterainya IWA Jadi Gak Bisa Pak Jadi Bagaimana Caranya Seperti yang Tadi Pak Indra Jelaskan Mengenai Pemasaran Melalui Yang kita Kirim Kirim Melalui chat Gitu Pak Iya Penjelasan Sehari Misalnya Target kita Dalam satu hari Itu Sepuluh Orang Itu Kita kirim Chat Sekitar Sekitar 50 Orang Nah Itu Berarti itu harus Berapa lama ya Pak Berarti harus memang sabar ya Pak Iya Jadi Kenapa orang Gak beli Karena Mereka Sederhana Yang butuh Gak tahu Jadi Misalnya Mereka Mereka Perlu Minum jamu Tapi mereka Gak tahu Bahwa Jadi Di kepalanya Itu Kalau jamu Atau Kebutuhan jamu Itu Yang muncul Bukan Omah telu Gitu Malah Yang muncul Yang muncul Yang Tolak Angin Misalnya Contoh Ya Jadi Supaya Supaya Tolak Angin Gak apa-apa Biarin aja Muncul Di benak Mereka Karena Siap Paling Nonton TV Kan Ada Tolak Angin Nah Gimana Caranya Informasi Mengenai Jamu Omah Telu Itu Mengingatkan Mereka Bahwa Eh Ini Ada Alternatif Lain Selain Tolak Angin Atau Selain Antangin Terus Mereka Oh Iya Wah Ini Lebih Natural Jadi Mereka Perlu Diingatkan Aja Jadi Informasinya Perlu Sampai Kalau Nanti Yang Yang Diingat Yang Ditonton Di TV Yang Muncul Di Youtube Nah Kita 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 Karena Punya Nomornya Mereka Kan Jadi Kita Bisa Potong Kompas Saja Gitu Gak Harus Bersaing Dengan Yang Lain-lain Tapi Kita Langsung Masuk Ke WAD Terus Ngechat Ngobrol Gitu Eh Apa Gabar Dimana Sehat Agak Kurang Enak Badan Wah Saya Ada Jamunya Tupas Jadi Jadi Memang Memang Tugas Menjual Itu Harus Diawali Dengan Mengirimkan Informasi Iya Betul Syukur-syukur Kalau 50 orang Dikirim Informasi 50-50 Beli Tapi Biasanya Dari Kalau Dari Pengalaman Saya Kan Bergeraknya Di Dunia Investasi Kalau Dunia Investasi Itu Dari 100 orang Yang Dikirim Informasi Itu Satu Yang Yang Jadi Satu Banding 100 Nah Dan Itu Pertahun Lagi ya Kalau Investasi Itu Pertahun Jadi Yang Satu Nyangkut Pertahun Itu Nilainya Harus Menutup Seluruh Ongkos Selama 12 Bulan Bahkan Lebih Supaya Masih Ada Untung Tapi Misalkan Kebetulan Usaha saya Kan Bukan Cuma Jamu Ya Pak Ada Kebetulan Usaha saya Yang pertama Itu Persabunan Pak Aneka Sabun Sabun cuci Piring Sabun Deterjen Karbol Serai Pelantai Ya Dan Teman-temannya Itu Pak Dan saat ini Kebetulan Saya lagi Merintis Pak Merintis Batik Makanya Apa Efisien Misalnya Kita Promo Misalnya Tersaat Saya promosikan Tentang Jamu Ntar Tersaat Lagi Saya promosikan Tentang Aneka Sabun Nah nanti Suatu saat lagi Saya promosikan Tentang Batik Gitu Itu nanti Pengaruh gak Pak Jadi Usaha saya Gimana Pak Persimpulannya Kalo Campur-campur Begitu Malam ini Pak Saya baru masuk Oke Bu Farida Bisa dengar suaranya Bu Eni gak Enggak Gak bisa Dia Gak bisa Buter aja Ini Pak Kayaknya suaranya Oh Oke Oke Oh pantes Dari tadi ya Jadi kalo Kalo sayanya lagi Diem Manggut-manggut Gitu Saya lagi dengerin Gue nih Abis ini Saya mau Tanya Bu Farida ya Tapi saya Jawab dulu Pertanyaannya Jadi Jadi kalo Jadi kalo Kalo Bu Eni mau Dikenal Sebagai LMGA Atau LMGA Enggak Belum tau Pak Betul LMGA itu Lu mau Gua ada Palugada Ini ya Pak Iya Palugada Nah Kalo mau dikenal Sebagai Palugada Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi kalo Misalnya Pengennya dikenalnya Sebagai jamu Jadi kalo Pengennya dikenalnya Sebagai jamu Jadi kalo Ingat jamu Ingat Bu Eni Ingat Bu Eni Ingat jamu Lagi sakit Lagi pusing Masuk angin Ingat Bu Eni Gitu ya Itu berarti Yang lainnya Harus Yang Informasinya Dikirim dari nomor lain Istilahnya gitu ya Jadi nomor Pake Pake nomor lain Pake nomor lain Supaya Gak kecampur-campur Jadi Bilang aja Bahwa Oh iya Ini masih Masih terkait Usaha saya Tapi utamanya Adalah Jamu Terus Yang lain Adalah Usaha Sampingan Membantu Misalnya Temen Gitu ya Jadi harus dibikin Ceritanya Dan kalau Kita Ya jadi Kecuali Kecuali Jamunya Udah jalan Udah gak harus Udah punya pelanggan Udah punya pelanggan Tetap Terus kemudian Kita Mulai Memulai Yang baru Sabun Misalnya Gitu ya Jadi 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 udah Udah stabil Jamunya Terus kita mulai lagi Yang Jadi Harus Harus Milih Harus milih Mau Yang mana duluan Kalau hanya pengen Dikenal sebagai Keluar jamu Itu Ibu Oke Terima kasih Sama-sama Nah kita masih punya Sekitar 5 menit Nah 5 menitnya Saya mau Nanya ke Bu Farida Bu Farida Bu Farida Ada pertanyaan gak Buat saya Apa ya pak Pertanyaan Terkait usaha Terkait usaha Jadi Gini ya pak Sebenernya kita tuh Sebagai Angga Kecilan Kita tuh Butuh Fasilitas Sebenernya ya Kayak Oke-Oce Gitu tuh punya Apa bisa Dinyalurkan Kreativitas Kita itu Ya kan Untuk Dipasarkan Di Oce Kemudian Apa Produk kita tuh Emang Kalau dilihat dari ini Mungkin belum layak Kali ya pak ya Untuk Di Ini Kita Apa ya Kandalanya Itu aja sih Sebenernya Samping Model Usaha Gitu Sama Promosi Promosi Yang masih Terbatas Gitu kan Jadi Jangkauan Pasar kita tuh Masih Sedikit Gitu Omsetnya pun Juga kan Gak sedapa Palingnya Puter modal Dan juga Bisa dibilang Ya Paling kalau buat Nabu Masih sedikit aja Gitu Jadi susah untuk Tingkat Gitu pak Kita sebagai Ibu-ibu Apalagi Di rumah tangga Yang kebutuhannya Banyak Dan anak-anak Banyak Untuk biaya Jadi kalau Misalnya penjual Pian Lagi Maset Kita kayak Down Gitu pak Gitu Gimana caranya Gitu pak Untuk kita Supaya Lebih Bisa Apa ya Sampat Gitu kan Ide-ide yang Ini gak Abis gitu pak Maksudnya Gimana ya Caranya Oke Bu Farida Nah Kenapa Kenapa Oke OC itu Ada Oke OC itu Selain dia Ada pelatihan Dan pendampingan Tapi dia Sebenarnya Sejatinya Adalah Kumpulan Orang-orang Yang Melakukan Usaha Atau Pengen Punya Usaha Jadi Mereka Itu Adalah Seperti Seperti Kayak Fans Club Gitu lah Pendukung Gitu ya Kalau pendukung Itu kan Pasti Dia saling Menyemangati Satu sama lain Saling tukar Informasi Dan Ingin Melihat Kawannya Itu Usahanya Maju Atau Dia juga Dilihat Sebagai Orang Yang punya Usaha Yang juga Perlu Didukung Jadi Harus Ada Sistem Dukungan Namanya Jadi Kalau di Oke Oke Itu Kita Berbasis Komunitas Itu Karena Komunitas Itu Adalah Menjadi Sistem Pendukung Yang Kuat Satu Sama Lain Saling Menyapa Memberikan Semangat Mendoakan Membeli Saling Beli Gitu Terus Berbagi Ide Terus Kalau Lagi Don Lagi Don Misalnya Aduh Sedih Banget Kalau Kayak Gitu Karena Orang Yang Melakukan Usaha Punya Kecenderungan Kalau Happy Happy Susah Susah Sendiri Don Don Sendiri Udah Itu Terus Mikirin Mikirin Sendiri Jadi Enggak Enggak Berbagi Dengan Temen-temennya Gitu Karena Mungkin Udah Nggak Ada Waktu Tersisa Dari Harinya Selain Memikirkan Gimana Usahanya Besok Bisa Lebih Banyak Lagi Yang Beli Nah Kalau Di Oke Oce Kita Justru Saling Berbagi Dari Pagi Belang Eh Bipu Saya Lagi Bikin Ini Gimana Semangat Ada Yang Mau Beli Nggak Kalau Nggak Ada Yang Mau Beli Yaudah Doain Ya Jadi Saling Cerita Dan Kita Berbagi Suka Duka Kalau Bukan Kalau Bisa Jangan Suka Duka Suku Suku Suka Terus Gitu Ya Nah Jadi Itu Kenapa Oke Oce Itu Ada Dan Oke Oce Juga Ngajak Wanita Cerdas Tangguh Itu Juga Seperti Itu Ayo Menjadi Bagian Dari Kita Dan Jangan Hanya Berhenti Di Satu Komunitas Misalnya Kita Anggota WCT Wanita Cerdas Tangguh Tapi Kita Juga Berteman Dengan Oke WC Forever Oke WC Skies Oke WC Youth Dan Yang Lainnya Supaya Memperluas Memperluas Jejaring Tali silat Rahmi Kita Kalau Kita Memperluas Silat Rahmi Terutama Dengan Kerabat Kan Allah Janji Itu Perluas Rezekinya Berpanjang Umurnya Jadi Itu yang Kira-kira Yang Terpikir Oleh Saya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nah Terakhir nih Terakhir Kalau udah jam 9 Udah kemaleman Buat yang lain Ada pesan-pesan Nggak Dari Dari Bu Eni Buat saya Dan teman-teman Lain Abis itu Setelah itu Baru Bu Faridaya Silahkan Bu Eni Untuk Kesan Kesan Apa ya Apa ya Pak Kata-kata penutup Kata-kata penutup Oh Untuk Terima kasih banyak Untuk Kak Indra Unung Mungkin untuk Mbak Wina ya Yang sudah bantu Pak Indra Untuk Saya diberi kesempatan Live Bareng Untuk Masukkan-masuk Bukannya Tentang Pemasaran ya Pak Terus Apa lagi ya Pak Mungkin Saya masih butuh Bimbingan ya Pak Ya dari Pak Indra Untuk Bagaimana Usaha saya Bisa lebih Maju lagi Itu Pak Mungkin itu Aja Di akhir kamar Terima kasih Dan mohon maaf Lahir batiknya Pak Jika Bila ada kata-kata Yang tidak berkenan Terima kasih Amin Sama-sama Bu Eni Kita silaturahmi Terus Dan Kapanpun Mau DM saya Silahkan Sudah tahu kan Baik Silahkan Bu Farida Apa nih Pak Pesan Iya Atau Kata-kata penutup Bu Farida Terima kasih Buat PSC Yang sudah Dikuti Kesempatan Untuk Bisa berbincang-bincang Sama Bapak Profesor Saya senang Sekali Gitu kan Kenalan dengan Bapak Dan saya berharap Saya sebagai pelaku UMKM Skill gitu Maksudnya Bisa Diarahkan Gitu kan Untuk Berkembang Meningkatkan Tarap hidup Gitu kan ya Keluarga Harapkan Gitu Mungkin Ada pelatihan Pelatihan Ada pelatihan Pelatihan Yang diadakan OP-OC Dengan Memfasilitasi Kami Dengan mesin-mesin Produksi Saya kan Jual mie Ayam Mungkin ada Mesin yang bisa Saya dapatkan Untuk Produksi Sendiri Mie Kayak gitu Tentunya kita Sebagai pelaku Usaha Mungkin lebih Semangat lagi Untuk Meningkatkan Produksi Kita Gitu Gitu Terima kasih Atas Waktunya Ini ngomong-ngomong Bu Enny bisa dengerin Bu Farida gak ya Enggak Enggak ya Jadi saling Saya bisa denger ya Iya Enggak bisa Enggak bisa denger Saya Oh yaudah Oke oke Gak apa-apa Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Bu Enny Semoga Kita terus Menjalin Komunikasi Karena Ingat Dari komunikasi Itu Ujung-ujungnya Adalah Transaksi Transaksi Adalah yang Kita inginkan Dari usaha kita Supaya Kita Lebih banyak Bisa menembar Manfaat Buat yang lain Sekali lagi Terima kasih Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Amin Terima kasih Oke Teman-teman Itu Tadi kita Bincang-bincang Dengan Wanita cerdas Dan tangguh Ada beberapa Kendala Di awal Tapi Semoga Kita bisa Memetik Manfaat Dan Jumpa lagi Di Live Yang berikut Mudah-mudahan Seminggu Sekali Minima Amin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi